Ha 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 Acara ini disponsori oleh Ya ini selalu saya terapkan, saya sampaikan kepada mahasiswa saya dan yang lain-lainnya juga saya bilang Kalau kamu ingin jadi yang sukses, kamu perbanyaklah proses, bukan protes Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan hari ini pemirsa, kembali saya di Universitas Batuta Hari ini saya akan berjumpa dengan salah seorang yang dididik disiplin dari awal oleh seorang yang berjiwa militer, bahkan seorang militer Ya sehingga dari kedisiplinan tersebut menjadikan sosok orang yang sangat luar biasa Siapakah dia? Langsung aja kita akan jumpai beliau di studio Nah Alhamdulillah pemirsa, kita sudah ada di studio dan sudah ada bersama saya Salah sumber kita yaitu ada Bapak Amril Anas Ya Masya Allah Siapa ya? Alhamdulillah Masya Allah Amril Anas Eskom S-E-M-S-I S-I-M-S-I Masya Allah Ini dari pendidikannya nampaknya banyak perjuangan ya, luar biasa Alhamdulillah mas Oke sebelum kita cerita ke pendidikan kita mau kenalan dulu dengan Pak Amril Siap siap Pak Amril ini memang asli tinggal ataupun orang Medan? Asli tinggal di Medan Tinggal di Medan? Iya Lahir kecil besar di Medan Di Medan, dimananya Medan? Medan di daerah Soekarame Oh Soekarame Anak Soekarame, dia anak pajak rupanya Hahaha Soekarame kan terkenal dengan pajak Soekarame Iya Cuma saya lama di daerah Mandala gitu Oh lebih ke Mandalanya ya? Iya Mandala itu ikut orang tua atau? Enggak orang tua di Soekarame Kalau saya di Mandala nyetok sama kakek Nenek Oh kakek nenek? Iya Untuk informasi nih untuk seluruh pemirsa Antara Soekarame dengan Mandala itu jaraknya enggak terlalu jauh Pak ya? Enggak Enggak Sekitar 5 menit aja 5 menit Selesai Enggak jauh ya Masya Allah Oke Dan Lanjut kita ngobrol berkaitan dengan cerita masa kecil dari Pak Amril Yang dulu tinggal di Mandala ya? Lebih seringnya Mandala Iya Kenapa? Apa akan diusir dari orang tua? Atau mungkin dititipkan atau bagaimana? Hmm Iya makasih Jadi Kenapa saya itu di Mandala ya? Ini kakek saya ini kan dia keturunan tentara Keturunan sih Emang dia dari tentara Kodam ya Kodam dulu Ya bilang kakek saya Ini Lingkungan di tempat dimana dia pertama kali tinggal Itu di Soekarame Itu tidak baik untuk anak-anak kecil Alasannya itu enggak baik itu karena? Ya karena lingkungan yang enggak benar gitu Atau orang anak kecil sudah bisa maki orang tuanya atau apa Pas di luar daripada ini lah Hmm Hmm Jadi Beliau Ini Amr Sika pas juga ada rumah di Mandala Hmm Jadi beliau Udah Sejak TK Saya tinggal Sama kakek nenek Jadi orang tua memang tetap di Mandala Eh tetap di Soekarame Saya di Mandala Terpisah gitu Ya walaupun enggak terlalu jauh jarang Iya Karena orang tua kan di Soekarame kan dia jualan Sambil Apa Terima jahitan Kalo boleh tau profesinya Untuk orang tua Kalo ibu Itu menjahit Menjahit Iya Sekaligus juga ada buka Kustum Hmm Menjahit Kalo bapak ya Jualan-jualan Depan rumah lah Itu jualan ya Bombon-bombon gitu aja Cajana-cana Cajana-cana Oh Itu Kalo orang tua ya tamatan SMP lah SMP 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 Iya SMP Dan Alasan bapak diikut sama kakek Apa karena adik-adiknya banyak atau bagaimana Yang kedua Satu Masalah lingkungan Yang kedua Di mandala itu kan Hmm Adik ibu kan pada kuliah semua Oh Ya kan Sudah ada yang bekerja Jadi Jadi Dia agar melihat Itu contoh pamanmu itu Dia tuh kuliah Dia tuh kerja Gitu Kamu kalo ga belajar itu mau jadi apa Kan itu Sehingga saya dididik ya Extra lah gitu Ya Gimana tentara Didiknya seperti itu ya Salah sikit aja bukan apa Bukan telingam biasa yang keluar Kopel itu Telingam kopel tentara itu Nah itu siap-siap itu di paha ini Itu dari kakek ya Ya kakek Kakek Cuman ya Enaknya itu Tinggal sama kakek nenek itu Ya kalo dia pensiun Nah kita Kek mau ini kek bebas Nah kita bebas mau minta apa aja gitu Oh Cucu pertama Cucu pertama ya Iya Cucu pertama ya Gak ada cerita Waktu itu Strength sama dia Disiplin Disiplin Waktunya tidur Waktunya belajar belajar Jadi kalo Udah siap abis solid maghrib Belajar itu Gak ada cerita sama Tonton TV Gak ada Betul Lalu bapak berapa bersaudara? Saya sendirian Anak Sumatawayang? Iya Sumatawayang Rela orang tua Anak Sumatawayangnya tinggal sama kakek neneknya Iya Kalo saya lihat dari orang tua Ya mungkin karena orang tua melihat Didikan orang tua ini kakek-kakek ini Bagus Yaudah Silahkan aja Karena memang Mohon maaf Di waktu pas kakek saya tinggal di Sukarame itu Ya Itu lingkungannya tuh Disitu banyak anak yang jalan sekolah Wow Malah sekolah Bahkan ada Kalau saya bilang ya Mantan anggota dewan Ya Anaknya malah sekolah Atau segala macem Tapi ya itulah Takutnya pengaruh Takutnya pengaruh Takutnya pengaruh seperti itu Oh ya Masya Allah Nah itulah didikan Si kakek nenek inilah yang Yang terus menginspirasi saya Masya Allah Emang Didikannya selain Disiplin Seingat Bapak dulu Di Apain lagi Apakah ada nasihat-nasihat khusus atau Paling dia cuman bilang Teruslah belajar Teruslah nonton ilmu Karena ilmu itu yang akan Menuntunmu ke depannya Ya Itu Jadi Ya kalau kamu cari Harta sebanyak-banyaknya Itu gak akan dibawa mati Ini kalau ilmu Itu akan Berguna bagi dirimu Dan ke depannya Karena ilmu gak pernah menyisarkan orang Selagi itu masih ilmu yang baik ya Bukan ilmu selipan itu Gitu Gitu Jadi ya Teruslah menonton ilmu itu aja Itu nasihatnya Iya nasihatnya Luar biasa Saya penasaran dengan didikan Kakek dari Pak Amri ini Sehingga Memotivasi dan menjadikan Apa ya Didikan yang tersebut sebagai Inspirasi buat Pak Amri Emang seperti apa sih didikannya? Disiplinnya seperti apa sih? Disiplinnya Ya Tepat waktu Komitmen Kalo bangun pagi Bangun pagi wajib Jam? Jam 7 Udah bangun wajib Harus semua udah bangun Harus semua udah bangun Itu masih SD atau TK? Iya masih TK Setengah 7 tuh gak ada cerita Udah bangun Pokoknya Subuh sudah digedor Bangun 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 Mau gak morse bangun? Bangun bangun Semua itu orang di rumah Mau ada adik ibu semua Semua bangun Gak ada cerita Itu Kalo jam 9 wajib tidur semua Gak ada cerita tuh keliaran 9 malam? Iya Bahkan ada ibu yang pulang kerja Kalo misalkan jam 9 belum pulang juga Dicari Suruh cari Padahal udah dewasa? Iya udah dewasa padahal Itu paman tuh saya Paman saya suruh nyari Laki-laki 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 Adik ibu atau adik ibu yang jadi Klinik kan Jam 9 belum pulang Suruh nyari Sama abangnya Cari itu adikmu disana Kenapa jam 9 belum pulang juga Cari Gitu emang ya dan itu emang sudah diakui wah didikan pak Anas emang anaknya jadi sendiri semua ya jadi semua pendidikan tinggi-tinggi semua serjana serjana semua dan ga segan-segan untuk mukul ketika kita salah biasa yang dipukul pake erotan kah? engga dia tetep pake kopal itu aja tapi kopal itu sebelum dipukulnya ke kita ke dia dulu derasakannya bagi kita ya derasakannya dulu sama dia baru kasihnya ke kita sakit ga gitu sering dulu kena pukul ya namanya kita kecil kita juga masih labil ya pasti sering lah masih terasa sama kita kan tapi ya dengan mungkin kalo ga dengan seperti itu kita juga jadi orang yang ga ngertiin dengan ini ya waktu atau gimana malas juga belajar kan gitu jadi setelah pulang sekolah itu biasanya kegiatannya sudah diatur kah atau memang dikasih kebebasan oh ini main lah kasian gitu namanya anak-anak pulang sekolah ya main-main tapi ada waktu oh ada waktu kan gitu kan pulang sekolah dulu kan jam 11 udah pulang gitu ya jam setengah saat itu wajib pulang ke rumah kalo ga ada jamin di rumah dicariin dicari? si kakek nyari si kakek nyari si kakek nyari nyari keliling dia kemana gitu karena kan ada di ibu semua kan pada ini pada kerja semua kan ada yang kuliah jadi dicariin ntar ya dapet yaudah langsung itu apa tali pinggangnya tuh gini oh gini aja langsung langsung kita cari lari apa yang dipegang? tali pinggang doang tali pinggang aja gini ya? berarti ga perlu bersuara amreel iya seperti itu berengil gini langsung toplang langsung udah ga ada bentar kek bentar kek iya bentar kek tau makin bentar makin dikejarnya waduh gitu dia baru biasa entek hahaha tapi biasa yang dipukul kaki kaki kalo badan ga ada ga ada pukul kasih sayang iya kita tau kok waduh itu waktu itu suka melidih cucunya ini biar benar jadi orang gitu artinya main dibatesin kalo sudah selesai maghrib biasanya kegiatan apakah belajar belajar bahkan ini banyak orang yang meren saya isdi sampe 3 kali loh maksudnya? 3 kali bukan kerana tinggal sekolah ga? 3 kali saking sayangnya kayak ini sama saya 3 kali isdi pertama isdi dicari nya isdi yang paling patent dari top pada tahun 80an kan itu isdi kalsa yang di Kampung Keling 80an itu kalsa nomor 1 belum iya dan isti kalsa jadi kan cuma ditaruhnya mobil terjemput dari sekolah isti kalsa itu terus tengoknya kalo udah pulang cucunya ini kok tidur ngantuk sampe depan rumah kan itu yang terakhir diganter nih iya ngantuk tidur gitu kan terakhir jauh kali ya kesana ya kasian juga tengoknya yaudah terakhir dipindahkan lah dipindahkan ke SD swasta ya dekat eh dekat rumah juga ya SD nya apa rupanya masuk ke situ dipindah ke situ ke kelas itu pindah ke situ kelas kelas 4 ya kelas 4 kelas 4 kelas 4 sekolah situ terus entah kenapa diliat dia diliat dia asalkan bayar uang sekolah naik kelas ini gak bener nih SD seperti ini yang penting bayar naik kelas hmm kan gitu kok bisa seperti ini kan gitu si kakek itu mengamati dia terus tuh mengamati mengamati bukan orang tua yang ngamati si kakek nih mengamati nih mengamati yaudah dipindahkan yang terakhir dekat rumah sekolah istri negeri nah di rumah barulah dia tenang yaudah disitulah baru tamat 3 istri istri artinya emang pendidikan dan perkembangan anak itu diperhatikan betul 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 enggak sepenting yaudah penting kok sekolah ya mau tamat kek enggak kek mau pinter kek mau bodoh kek terserah mau enggak gitu bahkan saking detilnya si kakek itu kos kaki saya pulang sekolah itu diciumnya ini bisa enggak tuh pake besok dibukainnya kos kaki saya diciumnya sampe kebersihan iya kalo seandainya ini namanya anak SD nih main main joro di sekolah pulang kumel gitu wajar enggak masalah masalah itu masalah biasa itu tapi kalo sampe kos kaki itu aja diciumnya oh ini ganti bikin lagi besok gak bisa pakein lagi hmm itu saking sayangnya mungkin ya kakek itu sama kita sama tuh kakeknya sama tuh kedua sama bahkan setelah itu saya tinggal ya tidur bertiga sama mereka bukan saya tidur sendiri enggak bertiga sama mereka tidur insyaallah jadi udah seperti orang tua lah kakeknya iya betul walaupun kakek paling saya kalo saya dikasih ke sukaramai tapi hanya hari minggu doang pas libur iya jadi nanti orang tua jemput yuk yaudah pagi sore wajib balik hehehe udah kaya kos-kos ya tapi itulah memang betul memang asyaallah ya seperti itu memang kedidikan kerasnya beliau itu tapi ya alhamdulillah sampai sekarang sudah nampak hasilnya dan mohon maaf ini kan sering kena tangi pinggang nih gak ada rasa dandam loh enggak itu saya kan sebagai motivasinya oh gitu kalo masih masih banyak dandam tapi setelah saya pikir-pikir ngapain sih atau juga didikannya itu menuntut saya menjadi orang kan gitu hmm gitu ya kan ya kalo kalo dimanjain kali ya anak-anak pertama anak tugal ya kan itu misalnya manj-manja kan harusnya nah harusnya kan ya tapi karena didikan dari SD seperti itu sehingga SM ke SM sampai kuliah saya gak pernah merasa dimanjain gitu karena kan kakek waktu pas SD saya sudah meninggal kelas 6 kelas pas 6 SD saya meninggal dengan nenek lah yang terus memperjuangkan saya apa yang terus motivasi saya melanjutkan didikannya tetap sama iya tetap sama gitu tali pinggang tetap? enggak kalo si nenek kan enggak ada oh enggak enggak ada enggak ada luar biasa didikannya disiplin pokoknya pagi harus bangun enggak ada yang bangkong walaupun libur iya libur sama enggak ada libur nih biarlah jam 12 siang enggak ada hari libur tuh malah depan rumah kan banyak rumput rumput tuh kan cabar rumput semua seadik-adik ibu juga adik-adik rumput saya kan yaudah cabar-cabar rumput depan rumah dulu waduh ngasih luar biasa disiplin ya oke nanti kita lanjutkan lagi ngobrol kita bagaimana kisah bapak melanjutkan sekolah setelah sosok kakek yang selama ini membimbing dan juga mentar biah seorang Pak Amril ya bagaimanakah kehidupan berikutnya kita akan jeda dulu kita akan lanjutkan nanti setelah berikutnya nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Pak Amril untuk itu jangan kemana-mana tetap di Muslim Inspiratif nah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Pak Amril ya SE ESCOM MSI luar biasa dan tadi kita di segmen yang pertama udah ngobrol bagaimana masa kecil dari Pak Amril didikan disiplin dari seorang kakek didikan militer ya Masya Allah pertanyaan saya kakek seorang militer apakah ada diarahkan seorang Amril untuk menjadi militer juga eh pernah sih dulu ya saya ter apa ya pingin juga jadi seorang militer ya pingin juga seorang militer sampai saya juga ikut pramuka di SMA malu kan tapi ya kembali lagi gitu tapi kalau si kakek ini dia pinginnya anak itu ya betul-betul jadi orang lah itu aja gak musti harus ngikuti jejaknya gak musti gak musti gak musti gak musti itu cuman ya pingin aja gimana generasi berikutnya dia itu bener-bener menjadi orang yang berguna bagi masyarakat Masya Allah tapi dari keturunannya ada gak yang lanjutkan ke militer tidak ada cuman ada ibu ada married sama seorang tentara Masya Allah oke kita kembali lagi setelah sosok kakek yang selama ini mentar biah bapak dengan disiplin setelah meninggal dilanjutkan oleh nenek tapi nenek udah gak pake tali pinggang lagi pake gesper lagi iya hanya mungkin ya iya repetan-repetan ala orang tua lah apakah sosok Pak Amrin itu ada merasa kehilangan orang yang selama ini mentar dia merasa merasa kehilangan karena ya orang tua saya kan ya penghasilannya pas-pasan ya jadi itu si nenek kan dengan dana pensiunnya itu dia itu masih juga membiayai saya masih terbiayai jadi ketika saya ada kekurangan Pak Pak Amrin pas saya kuliah dulu ya kuliahnya satu dulu saya disitu butuh yang namanya komputer eh D3 sorry D3 D3 itu komputer saya kurang biaya orang tua juga gak bisa si nenek yang support 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 terus saya butuh kendaraan ya kan yaudah saya sambil tanya sama orang tua ada gak berdasarkan aja supaya jangan banyak kali angkot biaya di angkot ini kan yaudah si nenek juga support itu jadi intinya ya si nenek selalu support apa yang kita minta gitu itu intinya asalkan kita mau belajar itu aja kalau itu hogga-hoga dia gak mau tapi apakah dengan eh mohon maaf meninggalnya seorang kakek itu merasa Pak Amrin nih wah udah gak ada lagi nih apa nih kali pinggang main bebas tidak 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 tetap melanjutkan tetap melanjutkan karena saya anggap itu yang diinginkan dia dari dulu itu yang diinginkan dia supaya cucunya ini bener-bener menginspirasi untuk adik-adiknya yang lainnya gitu dia menjadikan saya sebagai inkubator untuk keluarga yang akan datang untuk adik sepupu saya itulah dia sebagai contoh contoh karena dia selalu menginginkan contoh contoh untuk Paman Muntu bisa jadi serjana bisa kekuliah ya kan ambil kerja dia lagi dan dia bisa jadi kepala cabang gimana itu kenapa kamu gak habis seperti dia dan itu jadi motivasi soalnya zaman sekarang kan aku kok dibanding-bandingi sama dia aku kok dibanding-bandingi janganlah banding-banding kebanyakan orang ketika dibanding-bandingkan gitu kan menjadi chill gitu kan kalau Bapak sendiri apakah itu menjadi sebuah motivasi atau ya kalau banding-banding itu wajar-wajar aja tapi ya itu sebagai motivasi aja kita buat biasa aja intinya apa yang mau kita raih itu mesti kita capai gitu karena dalam prinsip saya ya saya gak mau punya harta sebanyak-banyaknya sekarang ini ya setelah saya jalani hidup ini ternyata saya bisa ambil satu kesimpulan kalau harta saya cari banyak-banyak itu akan merugikan saya kenapa? saya akan capek untuk menjaga-jaganya sebetulnya kalau harta yang disumpulkan segun pun harta saya akan habis dengan seketika tapi kalau ilmu pengetahuan yang saya cari setinggi-tingginya orang bisa mencuri gak? biasanya diminta sih ya dimintakan gitu kan bahkan ilmu pengetahuan yang kita dapat itu setinggi-tingginya itu menjadi amal jadinya bagi orang lain setuju sih kan itu sehingga saya mau memutuskan ya harta yang penting ada rumah bisa makan ada kendaraan udah selesai ya bisa nanti bawa orang tua nanya haji atau keluarga nanya haji udah cukup kalau misal buat masjid sekalian kalau ada harta yang berlubi buat masjid atau gimana intinya menjalankan dalam aturan agama gitu karena itu kalau kita hidup di dunia sementara apa yang kita raih apa yang kita kejar gitu dunia gak kan habis-habisnya dunia ini ya kan gitu kan ya model aja lah model gimana pun besok gitu lagi modelnya kan sama aja tapi kalau ilmu pengetahuan terus kita cari terus kembang dan ilmu pengetahuan itu terus kita dapat kita arahkan ke orang lain yang belum mengetahui itu di amal jadinya bagi kita karena diikutin dia kan apa yang kita ajar kan dari yang ada yang gak tau jadi tau dan itu jadi motivasi bapak untuk terus sekolah iya ya mohon maaf di tadi orang tua mungkin sekolahnya gak sampai tinggi gak tinggi nah sementara bapak termotivasi dengan keutaman keutaman untuk ilmu itu iya sekolah ya mohon maaf orang tua ini kan orang yang pas-pasan mohon maaf nih pak ya ya betul ya seperti bapak katakan tadi apakah bapak gak sadar diri aja lah bagus aku tamat SMA udah bantu orang tua aja atau bahkan ini jadi motivasi berapa aku harus merubah diriku jangan sempet aku jadi gak sekolah ataupun sekolahku hanya cuma sebatas tamat SMA aja enggak jadi sementara SMA saya emang pengen kuliah ya waktu itu kan jamannya teknologi masih baru komputer ya jadi saya masuk ke salah satu perguruan tinggi yang ada yang ada ini masih pertama kali itu baru dibuka saya kuliah disitu D3 selesai jurusan jurusan D3 informatika akutansi informatika komputer dulu D3 ya jurusan manajemen informatika komputer nah dulu D3 apa sih D3 akutansi manajemen informatika komputer itu jurusan yang dulu kan tapi sama saya cek cover supaya jurusannya akutansi tapi gak apa gak masalah kan itu jadi selama saya kuliah D3 itu juga saya cari SMA 9 SMA 9 nya gimana? ada di kampus itu terima loongan karena saya itu kan mau promosi iya nah saya ikut tim promosinya itu tim promosi ikut ya sambil belajar lah iya kan ya lumayan lah jaga-jaga stun dapat nah honor kan itu untuk menambah biaya untuk membantu orang tua iya kan itu tapi kalau orang tua ee menge-support untuk nak kalau sekolah nak iya kalau untuk pendidikan orang tua apa pencintanya tetap support itu dia kalau untuk pendidikan orang tua dia enggak gitu dimana pun dicari dia tuh walaupun itu ngutang mungkin ya iya tapi diusahakan iya ya selesai itu D3 jadi asisten dosen lah saya di lab di kampus itu terus ya hanya sampai D3 itu aja orang tua untuk membiayai saya iya dan itu kan sempat katanya mau beli komputer iya itu waktu D3 gak ada uang gak ada uang jadi itu si nenek lah si nenek sama paman itu bantu itu pertama kali karena saya itu butuh banget komputer untuk tugas akhir kan ngerenter-ngerenter biayanya lagi terlalu dapat Alhamdulillah dapat itu si nenek soal dibanti juga dari keluarga dibanti keluarga emang emang ya keluarga itu terus membantu support gitu ya artinya ya dalam hati saya biarlah saya sampai D3 ini aja orang tua membiayai saya gitu jadi ya sampai dengan D3 itu orang tua biaya orang tua tapi selepas itu sampai dengan sekarang saya keluar S2 pertama itu saya biaya sendiri eh mohon maaf ya dulu kalau di zaman bapak mungkin D3 itu udah bergensi loh iya kenapa ada niat lagi untuk melanjutkan kuliah S1 S1 lagi udah jurusan komputer dulu wah dicari orang itu iya ya gimana ya saya mener rupanya pada saat itu untuk komputer masih minim lah hmm saya merasa masih kurang dari orang yang keluar jawa sana keluar proyek jadi ya saya pengen lanjut lagi S1 ini ya iya loh kenapa sih masih AMD kan gitu kan AMD kan Agi Madya kan gitu kan saya masih D3 temen-temen ah pengen cua nih rasanya setelah jadi asli terus pengen jadi dosen kan mesti S1 iya 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 coba kuliah lah kuliah dan dia ngambil jurusan jurusan komputer komputer iya kan kuliah komputer alhamdulillah selesai iya kan dapet gelar di eskom dapet gelar di eskom dapet gelar di eskom dapet gelar di eskom terus ngajar 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 sambil ngajar terus eh iya saya kan jurusan saya kan akutansi menimbulkan komputer kayaknya ekonomi perlu juga nih saya perlu pelajari pelajari juga saya pelajari ekonomi masuklah saya kuliah ekonomi dan itu biaya sendiri biaya sendiri semua kala itu udah berkeluarga belum? eh waktu yang komputer bah setelah tamat komputer saya kerja 2 tahun baru berkeluarga setelah itu baru lanjut ke ekonomi itu gak ditentang sama istri walah bang bang bagus duitnya untuk beli ayam misalnya gitu enggak enggak karena saya bisa ini emang sisihkan untuk kuliah artinya masih bisa untuk kuliah ada? untuk dapur? iya ada karena saya kan kerja juga di kampus itu sehingga uang kuliah juga agak sedikit miring kan jadi ya bisa lah untuk ke rumah tangga bisa untuk kuliah ya selesai satunya abis itu lanjut lagi kan karena pada saat itu juga pingin apa ya dosen itu wajib S2 katanya iya ya ya saya mencoba keberuntungan lah tanya-tanya informasi ya kan istri lagi hamil itu anak ahad lagi hamil hamil tua gitu kan saya pun juga pada situ baru ada kecelakaan gitu oh ada kecelakaan ada informasi dari teman itu di Usu ada tuh biasiswa cobalah ya coba tes keuntungan sambil pinjang-pinjang ikut ikut testing ini celakaan jatuh dari sepeda motor ya ikut testing sampai pulang naik becak terakhir aku lagi jalan ya alhamdulillah kira-kira kira-kira seminggu mau apa ya seminggu mau melahirkan keluar pengumuman alhamdulillah lulus S2 S2 dan itu biasiswa biasiswa berarti bilang oh ini rejiki adaryana ini Masya Allah rejiki anak pasti ini berarti pingin ini bapaknya ini ayahnya kuliah ini yaudah saya terima Alhamdulillah saya terima gitu dan Alhamdulillah tamat tamat di ya sebagai magister berapa tahun? hampir 4 tahun seharusnya kan 2 tahun selesai seharusnya 4 tahun itu kan? iya selesai kok bisa? apakah ada kesibukan lain? ini dia jadi selama saya kekuliah di negeri itu kan dapat biaya siswa itu ya dibiayai uang hidup dikasih terus tuh uang hidup dikasih kan terus dapet eh uang satu ya uang satu dikasih terus dapet uang buku uang penelitian dapet ya semua lengkap semua ya lengkap semua tinggal dateng kuliah iya kita gak gak mikirin lagi gak mikirin biaya lagi kan selesai NHF kuliah selama 2 tahun kuliah ya kan sambil nyusun ya itulah karena punya hobi emang hobinya apaan sih? jadi pada saat itu saya punya hobi emang hobi saya suka otomotif wah otomotif ya sih orang laki-laki hobi mancing ngapain otomotif otomotif otomotifnya jenis sepeda motor mobil? tadinya sepeda motor setelah nengok temen-temen gabung sama temen-temen yang lainnya komunitas yang lainnya ya ke mobil jadinya ke mobil ya pada situ saya kesitulah sekedarannya cuma di romba atau mungkin ikut balapan ikut balapan langsung oh balapan apa ya? rally atau? eee kecepatan kecepatan iya kecepatan hanya draft risk lah lurus aja? lurus lurus doang oh itu ya karena itulah ya karena hobi itu pengen dan emang pada saat itu duit enak aja dapetnya ya kan gitu sambil berkerja yaudah tesis ini tertinggal padahal sudah tinggal sebenarnya hasil sama media hijau yaudah tinggal tinggal semua terakhir ujung-ujungnya dapet surat dari rektor kalau gak selesai juga ini dalam tahun ini ini uang yang telah kita terima kemarin yang pertahunnya itu kembalikan wah hitung-hitung gila ini biaya iyalah amper 4 tahun iya ratusan kan itu waduh jadi saya langsung ya gantung setir lah kalau udah bilang kan gantung setir jual mobil kembali fokus kuliah alhamdulillah selesai masya Allah artinya sempet tergoda ya sempet terlena dengan hobi sehingga kuliah terbengkalai tapi alhamdulillah selesai selesai juga tapi konsepensinya harus gantung setir ya gantung setir lah masya Allah nah insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ngobrol kita tapi kita harus rehat dulu pak iya nah pemirsa dimana pun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng pak Amril jangan kemana-mana tak bersama kami di muslim inspiratif nah pemirsa kita kembali lagi di muslim inspiratif dan kita masih ngobrol bareng pak Amril Anis Anis Anas 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 nama itu setelah saya kuliah sih, setelah saya S1, saya mengingat kalau tidak dari didikannya dari awal itu yang kuat, istilahnya kalau rumah itu fondasi yang kuat, tidak dibuat dia beliau, saya jadi seperti ini Artinya menurut Pak Amrit sendiri, orang yang paling berjasa diantara orang-orang yang berjasa adalah kakeknya Pak Amrit yaitu kakek Anas Talib dan Nur Siam, si nenek, itu nenek, iya Haja Nur Siam, itu dia, makanya itulah dicantumkan nama Anas itu iya Anas, itu dia, karena ya fondasinya itu, dari kecil itu, sehingga apapun nanti yang itu pasti kita akan bisa melawannya apakah didikan dari seorang kakek itu, Pak Amrit terapkan di keluarga Pak Amrit Insya Allah, Insya Allah, sama anak saya juga seperti itu anak laki-laki perempuan perempuan mau didikannya juga tetep disiplin tetep disiplin, cuman yang namanya anak perempuan kita kan juga ada tarik ulur iya artinya, ya saya sama dia itu kalo saya bilang mukul sih, ya gak pangkul berarti gak pake engga, 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 engga cuman saya juga gak tau, kenapa si anak ini, kalo udah ada masalah ya kan istri itu nelfon ini anaknya nih, gini, gini, nih belum lagi saya jawab, kenapa sih nak dia sudah naik duluan artinya dia sudah takut duluan itu saya gak membuat buat sendiri tapi dia sendiri membuat dia takut pada orang menurut saya, saya gak mau ditakutin sih ya, cukup saya itu disegani ya, gitu saya kalo bisa, anak itu segan sama saya bukan takut sama saya, kenapa kalo kita yang menjadi orang yang takutin kita mempunyai expired istilahnya ada waktunya kapan sih kau tua kuhajar kau udah gak bisa apa-apa lagi kalo kita disegani sampe akhir hayatnya kita pasti akan disegani dia dia akan takut sama kita itu dia, karena saya bilang saya gak mau menurut anak itu jadi takut sama saya tapi menjadi segan sama saya begitu juga orang lain terus hari-hari saya gak mau buat orang itu takut sama saya walaupun muka saya serem gini ya hahaha ya emang ternyata bukan orang bata orang asli minang menurut saya ternyata jadi pertama kita lihat ini udah di medan lubis nih ternyata bukan orang minang dari logat sudah gak nampak logat orang minangnya ya ya udah logat medan logat orang medan asli mama padang kota bapak pariyaman asli udah kan adik bapak juga masih ada tinggal kok di pariyaman kalau mama ada disini tapi sepupu masih ada di kota padang asya Allah orang padang lupanya iya bukan orang makan padang gak pak biasa orang padang kan kalau udah merantau itu pantang ada tekongan hahaha enggak karena kan dulu kan bapak saya juga merantau ke medan itu sebagai itu setelah married ya sama orang tua saya jualan ya sebelumnya orang tua saya itu tuang sepatu sol-sol sepatu itu itulah itu merantau ke medan emang dari padang memang sudah pandai nge-sol sepatu dia kan merantau ke medan emang katanya orang padang ini harus merantau dia laki-laki iya itu insya Allah oke ternyata bapak adalah orang padang insya Allah nanti kita makan di warung padang kayaknya hahaha oke kita lanjut lagi nih setelah pendidikan selesai sosok pak amril ini apakah masih ada cita-cita yang mau digapai lagi atau misalkan mau lanjut ke dokter insya Allah insya Allah tahun depan saya akan mencoba untuk ke dokter karena bidang saya sudah fokuskan untuk menjadi seorang pendidik ya ya saya akan karena sudah disini dunia saya maka saya akan terus mengejar karir saya di dunia pendidikan kalau boleh tau sekarang kesibukannya apakah fokus cuma sebagai dosen mengajarannya ya sebagai dosen sekaligus memegang satu jabatan di kampus ini ya kalau masalah jabatan saya rasa dari dari bawah sampai akhir saya sudah pernah menjabati udah ngerasai semua lah udah ngerasai semua dari tukang foto kopi ya dari sebagai pegawai akademik kepala biru ya kapro di apa lagi yang namanya ya jadi seorang ketua STI bahkan rektor sudah pernah saya jalani Masya Allah udah berkala aman gak semua udah ngerasai Insya Allah mudah-mudahan Masya Allah tapi itu semua kan berkennya ridha Allah semua itu saya jalani kalau Allah gak meridoi saya gak bisa kok seperti itu Masya Allah dan intinya kita tetap terus berusaha dan terus bekerja dengan amanah ada keinginan lanjut untuk menjadi seorang dokter apakah yang sekarang ini menurut bapak belum cukup? kalau saya rasa sekarang sudah cukup sudah cukup cuman kalau memang ada waktu kalau memang ada kesempatan kenapa tidak dan itu sekali juga itu untuk motivasi anak juga kok anak sekarang sudah tingkat apa sekolah? masih SMP masih SMP artinya ya dia akan melihat juga lah bapaknya sudah tua masih mau kuliah masih mau belajar itu mau tulis ke anak nantinya jadi ketika nanti dia tuh mas-mas belajar lu mau jadi apa sih? ya saya aja sini sudah tua udah punya anak udah berumur masih mau belajar lu masih kecil gini masih mau belajar gimana mau jadi apa? emang usia udah berapa sih? usia kalau dengan mukanya sudah tua ya kalau usia masih ya kepala empat lah kepala empat ya masih empat puluh satu oh dua puluh dua dua puluhnya ada dua iya seolah-olah masih muda tapi masih tetap kesemangat untuk sekolah terus ya iya kesempatan luar biasa gak ada keinginan untuk buka usaha seperti tadi kita makan padang misal kan? hehehe hehehe ada sih keinginan cuman ya nanti dulu deh dulu ya fokus ke pendidikan dulu iya karena emang sudah disitu dunia kita kan motivasinya apa sih kalau terus dikecemplung di dunia pendidikan karena orang kalau mohon maaf ya kalau pendidikan kan ih gitu-gitu aja kalau gaji bisa diukur gitu iya kalau pengusaha ini kan wah kita gak bisa lihat lapangnya spekel lebih tinggi lagi musiknya lebih besar hehehe kalau itu saya rasa kembali kita yang saya bilang tadi tuh karena saya bukan orang yang mania untuk mencari harta hehehe gitu kan ya rumah sudah ada alhamdulillah ya kendaraan sudah ada alhamdulillah ya semua-semua udah ada yang penting bisa makan dan hidup tenang ya syukur gitu intinya saya gak mencari harta sebanyak-banyak yang cukup untuk nanti masa depan anak itu aja saya cari ya itu aja kalau yang lain gak ada makanya saya ya saya rasa kalau dalam dunia pendidikan ini cukup lah untuk keluarga cukup cukup keluarga yang penting kita tidak menjadi peniku bagus kerja ya bisa ya karena harta yang kita cari pun sama aja kan gak kita mau mati kan itu paling didikan ke anak lah paling aneh mesti kita berkuat gitu supaya dia bisa meneruskan apa yang kita inginkan masya Allah gitu harapannya anaknya nanti terjun ke dunia militer gak atau pendidikan karena kan dia anak perempuan anak perempuan itu biasanya ya kalau dikerja kantoran nanti kasihan nanti suaminya dia gak bisa ngurus suaminya kalau dia kalau dia dalam dunia pendidikan atau dia jadi dosen atau guru dia masih bisa ngurus anak ngurus suaminya gitu karena kan kalau ngajar itu kan gak gak musti satu harian gitu bisa sambilan gitu jadi ya saya merupakan dia menjadi orang yang ini lah bisa ngurusin saya karena menurut saya ya guru sama dosen itu itu suatu pekerjaan yang sangat mulia alasannya memberikan pengetahuan orang yang gak tau ya orang yang gak tau amal jariah bagi kita nah itu ya semakin banyak orang yang gak tau kita kasih tau semakin banyak lah amal jariah kita gitu artinya kita harus memikirkan kehidupan akhirat juga iya tetap kemana pun kita akan kembali kepadanya ya kan dan itu pasti akan selalu kita ingat oke lah pak mungkin terakhir pak nasihatnya untuk seluruh pemirsa untuk kita semua hidup disiplin tetep di koma supaya semangat belajar dan lainnya bisa disampaikan kalau saya ya kalau anda ingin menjadi orang sukses ini selalu saya terapkan saya sampaikan kepada mahasiswa saya dan yang lain-lain yang saya bilang kalau kamu ingin jadi orang sukses ya kamu perbanyaklah proses ya kalau kamu ingin sukses kamu perbanyaklah proses bukan protes bukan protes bukan protes bukan protes ya kalau kamu ingin sukses maka kamu akan menjadi orang yang lebih baik ya bukan diperbanyak protesnya karena proses itu nanti akan menjadikan kamu jadi orang yang lebih baik lagi proses belajar proses mengikuti diri proses pengenalan diri semua proses jadi proses itu jalani jangan mencari yang instan karena instan itu gak ada gunanya satu lagi ilmu disiplin ilmu disiplin dan ilmu sabar kalau kamu punya disiplin tapi gak punya sabar sama saja gitu nah ilmu sabar ini yang mesti kamu cari kejar gitu karena orang-orang sabar itu pasti akan dinaikkan derajatnya betul ya betul gitu tapi orang yang gak sabar jangan harap kamu yang inginkan pasti akan mencapai gitu ya jangan pernah membalas orang dengan apapun ingatlah dia yang mau mengetahui maka dialah yang berhak untuk membalasnya kita hanya bisa mendoakannya agar mereka yang baik orang kita agar mereka bisa lebih baik lagi pada kita itu aja itu aja luar biasa nih jangan dibalas keburukan orang jangan ya karena buat kita orang yang pantas membalasnya enggak kita hanya makhluk biasa ya mungkin orang tersenyum di rumah kita mungkin ya gimana ya mungkin jelek dianggapnya ya biarin aja itu pandangan dia bebas sih orang gitu tapi kita gak boleh ya bahas dengan senyuman aja lah kalau tidak nasya Allah mohon maaf pak emang dulu pernah juga disiplin orang pernah 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 jadi dari-dari dari seperti itu ya menjadi kita tambahin ya semangat 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 dan saya tetap tetap menjadi orang-orang penyabar sabar aja sabar aja sabar aja sampe lu orang bodoh kan udah biarin aja sampe pun saya itu pernah keluar dari dari satu pekerjaan kan karena saya difitnah ya kan ya sampe orang bilang udah banding aja panggil-panggil bicara nih gak usah mungkin sampe sini saya kerja disini sampe sini aja iya biar aja nanti balas ya nyatanya ya setelah saya keluar sana ya perusahaan itu ya goyang goyang artinya apa mereka telah memfitnah orang yang gak bener gitu bukan saya yang balas loh itu kenyataan sendiri real saya lihat jadi ya ya ada perusahaan yang boleh sabar seperti ini hasil Allah oke terima kasih buat Pak Amril ya udah berbagi kisah sama kita disini dan semoga aja eh ini jadi inspirasi buat kita semua iya mendidik anak dengan disiplin iya komitmen yang kuat komitmen yang kuat ya dokter mereka untuk terus bersabar nikmati proses ini proses jangan protes ya jangan protes ya insya Allah oke makasih Pak Amril semoga aja nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi siap siap kalau ada waktu di luar juga nanti ya boleh lah kita kumpul lagi siap 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 nah mirsa dimanapun anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga saja ya apa yang kita simak apa yang kita dengar tadi dari kisah seorang Pak Amril Anas ya menjadi inspirasi buat kita semua dan kami tutup dan subhanallah yang membuat kita mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih